Jalur Nasional Antarkabupaten Rusak Parah Kreativitas perajin sandal jepit ukin Kuliner dan kerajinan khas ke diri kini semakin digemari Selamat pagi Saudara Apa kabaran hari ini? Selain kerja informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya Luwana Yunanepa Inilah Kompas Kediri telengkapnya Saudara untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dengan modus rental tenaga kerja Indonesia Kantor imigrasi kelas 3 Kediri Jawa Timur menolak 31 pemohon pembuatan paspor Alasan penolakan tersebut dikarenakan para pemohon yang mayoritas calon tenaga kerja Indonesia Tak sanggup melakukan registrasi secara prosedural Antrian warga di kantor imigrasi kelas 3 Kediri ini untuk mengurus pembuatan paspor Mereka diantaranya adalah para calon tenaga kerja Indonesia Yang ingin mengadu nasib dengan bekerja di luar negeri Sejak bulan Januari lalu, imigrasi Kediri telah menolak 31 pemohon paspor Yang secara keseluruhan mereka adalah para calon TKI Penolakan tersebut berdasarkan mayoritas para calon TKI tidak mampu menunjukkan kelengkapan dokumen Serta gagal dalam registrasi prosedural seperti wawancara Imigrasi kelas 3 Kediri mengaku Penolakan terhadap puluhan pemohon paspor itu dilakukan Untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia di luar negeri Pemerintah Indonesia tidak ingin para TKI mengalami persoalan di tempat kerjanya Seperti korban prostitusi, tindak kekerasan, persoalan pengupahan dan juga perdagangan manusia Dengan modus rental TKI yang kini tengah marak Untuk melindungi TKI, keberangkatan, pencegahan TKI yang non-prosedural Sejauh ini Pak, penolakan itu apakah ada gambaran di luar negeri akan diadakan trafficking? Ya, kemungkinan ya kalau misalnya mereka secara non-prosedural Ya akan terjadi permasalahan di luar negeri nantinya Penolakan tersebut juga dilakukan di seluruh kantor imigrasi di Indonesia Dengan jumlah terbanyak berasal dari kantor imigrasi Kediri Mengingat wilayah hukum imigrasi Kediri yang terdiri dari Kediri, Jombang dan Ngajuk Merupakan daerah basis tenaga kerja Indonesia di Jawa Timur Andi Mas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara jalur nasional yang menjadi penghubung antara Kabupaten Kediri dengan Tulungagung rusak parah Ratusan lubang menghiasi jalan yang menjadi jalur utama tersebut Belum adanya perbaikan membuat pengguna jalan harus waspada dan ekstra hati-hati saat melintas Kondisi jalan yang merupakan jalur utama penghubung antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Tulungagung Sungguh memprihatinkan Ratusan lubang dengan berbagai ukuran tersebar di sepanjang jalur nasional tersebut Kondisi paling parah terjadi di ruas jalan Kecamatan Keras dan Kecamatan Ngadi Lui Para pengguna jalan yang melintas wilayah tersebut harus ekstra waspada dan berhati-hati Beberapa pengendara motor terpaksa mengurangi kecepatan saat melintas Bahkan diantaranya harus keluar jalur untuk menghindari lubang besar di jalan raya tersebut Kondisi jalan ini bertambah parah saat hujan turun Karena lubang tersebut tertutup genangan air dan membahayakan pengguna jalan Guna memperingatkan pengguna jalan Lubang tersebut dicat dengan beberapa warna mencolok Agar pengguna jalan lebih waspada lagi Beberapa diantaranya juga dituliskan peringatan awas di sekitar lubang Tadi Pak kalau lipat pinggir jalan ini Pak Ya jalannya terlalu gitu banyak lubangnya Kajam lagi Kalau tidak lipat pinggir kan jatuh Sudah lama Pak ini jalannya rusak ini Pak Lama sekali Belum ada perbaikan Pak dari pemerintah Pak ya Belum Sepanjang jalan ada duit semua rusak Tidak ada perhatian dari pemerintah Sering terjadi kecelakaan enggak Pak disini Pak Sering 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 Kondisi jalan rusak ini sudah berlangsung lama Dan belum diperbaiki oleh pemerintah Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut Agar tidak membahayakan pengguna jalan Beramantapa Mukas Kompas TV Kediri, Jawa Timur Dari informasi bencana sodara Hujan deras yang mengwiru wilayah Kediri, Jawa Timur Membuat jalur utama penghubung desa Longsor Akibatnya jalur tersebut hanya tersisa sebagian jalan Dan cukup membahayakan bagi para pengendara Jalur yang menghubungkan desa Kedaung dan Pamongan Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri Tinggal menyisakan separuh saja Hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Membuat Longsor sepanjang 35 meter Dengan tinggi mencapai 20 meter Akibatnya hampir separuh jalan hilang terbawa Longsor Sebelumnya Longsor sepanjang 25 meter terjadi di jalur ini Pihak Pemkap Kediri telah membangun plengsengan broncong Namun pengerjaan tersebut belum usai Dan Longsor susulan terjadi Longsor ini juga mengancam 5 rumah yang tepat berada di bawahnya Rusaknya jalan ini membuat kegiatan ekonomi warga terganggu Warga di kedua desa tidak bisa beraktifitas lancar Karena mereka harus berhati-hati saat melintasi jalan tersebut Warga berharap pihak pemerintah segera memperbaiki jalan Agar kegiatan bisa normal seperti sebelumnya Musim penghujan itu satu hari jatuh malam mas Terus hujan Akhirnya tanah ini gerak Akhirnya terjadi longsor Tapi yang sebelah sana mas sempat diperbaiki ya? Sudah diperbaiki mas Masih dalam proses pengerjaan Tapi belum selesai Terus disusul yang ini? Ini yang barat itu 28 meter belum selesai Terus ini terjadi longsor lagi Berapa meter pak? 35 meteran lah Jadi panjang 35 Ketinggian 5 meter Intensitas hujan yang masih tinggi Menyebabkan beberapa daerah di Kabupaten Kediri Rawan terkena bencana Sementara pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sudah memitakan 12 kejamatan yang rawan bencana Sementara itu sodara Intensitas hujan yang masih tinggi Menyebabkan jalur penghubung dua desa Di Tulungagung Jawa Timur Longsor Warga bergotong royong memberi tanda pagar Di sepanjang longsoran Agar pengguna jalan tidak terperosot Jalur utama yang menghubungkan desa Nyawangan Dan desa Pecisa Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Longsor dan membuat sebagian badan jalan hilang Hujan yang terjadi selama satu hari penuh Membuat tanah longsor hingga sepanjang 40 meter Longsor tersebut juga menimpa sebuah bangunan Yang tepat berada di bawah Bangunan yang selama ini dijadikan Bengkel pembuatan pintu tersebut Hancur total setelah tertimpa longsor Setinggi 25 meter Beruntung tidak ada korban jiwa Dalam longsor ini Untuk menghindari adanya kecelakaan Warga bergotong royong Memasang pagar bambu Di sepanjang longsoran Pagar bambu ini sangat berguna Agar pengguna jalan lebih berhati-hati lagi Saat melintasi di jalur tersebut Warga juga memasang penahan Agar longsor tidak semakin menjalan Ini panjangnya berapa? Ketong royong untuk menahan air jalan Ini jalan ini menghubungkan desa mana-sama? Kalau jalan ini tembus desa nyawangan Kalau ke atas, kalau ke bawah, arah ujung Warga berharap Pemerintah segera memperkuat bahu jalan Dengan membangun plengsengan Agar longsor tidak mengganggu jalur tersebut Bramantapa Mungkas Kompas TV Tulungagung, Jawa Timur Saudara, hari ini sebagian wilayah Ekskaris Denen Kediri hujan dengan intensitas sedang Dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius Berikut ini perekiran cuaca Berdasarkan informasi dari BMKG Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton Dan saudara, mesin ATM biasanya digunakan Untuk transaksi uang Namun kali ini di Perundali Jawa Timur Mesin ATM tersebut justru digunakan Untuk mengambil beras Saksikan informasinya usai jidat berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!